J.K.T48 kembali menyapa penggemarnya dengan merilis sebuah single terbaru. Namun ada yang unik dari single ke-17, J.K.T48. Dimana lagu tersebut memiliki judul yang terbilang sangat panjang dari yang pernah ada. Maka wajar saja jika para member sempat merasa kesulitan saat harus menghafal judul lagu barunya itu. Kesimpulan yang sedikit membuatku malu setelah beberapa hari berpikir akan berubah seperti apakah hubungan kita. Jika di jalan penuh pohon rindang, aku katakan indahnya senyum manismu dalam mimpiku. Panjang banget! Kalau judul pendeknya indahnya senyum manismu. Jadi ini tuh memang berbeda dari single biasanya karena biasanya kan ada pemilihan dari manajemen. Tapi kalau kali ini dipilihnya dari fans dengan cara default. Awalnya aku kira itu bukan judul tapi kayak kesimpulan lagunya gitu loh. Saking panjangnya. Iya, saking panjangnya. Kayak sinopsis gitu ya. Iya, kayak sinopsis. Tapi terlihatnya dikasih tahu itu judul lagunya kayak kaget juga sih. Tapi ya harus dihafalin. Tapi sekarang udah hafal setelah beberapa kali baca. Sudah banget. Untuk mempromosikan single terbarunya ini, JKT48 pun sudah menjalani proses syuting di Jepang sejak bulan Juni lalu. Beberapa member bahkan harus menjalani syuting sembari menjalankan ibadah puasa dengan waktu yang lebih panjang daripada di Indonesia. Lantaran bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Ya, jadi di salah satu universitas di Jepang, di Kanda ya. Iya. Selama dua hari. Dua hari banget. Jadi beberapa member itu emang tetap puasa. Jadinya karena kita pas di outdoor itu kan memang panas banget karena perlu cahaya yang bagus untuk pembuatan video clip-nya. Jadi memang dari jam pagi, kita dari jam sembilan enak. Subuhnya cepat banget soalnya. Jam belapan sampai jam sembilan sampai jam sebelas. Pokoknya sebelum matahari di tengah itu kita take terus. Jadi memang agak halus aja. Cuman Alhamdulillah masih pada kuat sih.